Bumi tempat kita hidup itu bulat. Pada tahun 1947, militer Amerika Serikat mengambil foto bumi dari udara menggunakan fitur roket dan menemukan hasil foto yang menunjukkan bumi memiliki lengkungan. Bumi dan bulan sama-sama bulat karena alasan yang sama, yakni mempunyai gravitasi. Meski begitu, ada sekelompok orang yang berkesikeras bahwa bumi itu datar, yaitu kaum Flat Earthers. Tentu kita sudah memahami betul bahwa bumi itu seperti bola bulat. Ini merupakan fakta sederhana yang diketahui manusia selama ribuan tahun dan dikonfirmasi tak terbatahkan begitu Uni Soviet meluncurkan satelit seputnik 1 pada 1957 yang mengelilui bumi dari angkasa. Sebelumnya, pada 1947, militer Amerika Serikat mengambil foto bumi dari udara menggunakan fitur roket dan menemukan hasil foto yang menunjukkan bahwa bumi memiliki lengkungan. Fakta yang mengindikasikan bumi benar-benar bulat sebagaimana dilansir dari Spitsonian. Meski begitu, kita juga tahu bahwa ada sekelompok orang yang berkesikeras bahwa bumi itu datar. Mereka menyebut dirinya Flat Earthers. Tanpa henti, mereka membanjiri informasi tentang datarnya bumi melalui berbagai ruang informasi, yang tentunya paling masif di media sosial. Kaum bumi datar atau Flat Earp Society didirikan oleh Samuel Santen pada tahun 1956 dan anggotanya percaya bahwa bumi berbentuk datar karena terlihat datar. Banyak Flat Earthers melakukan upaya menjabarkan penjelasan alternatif guna menentang kenyataan bumi bulat. Tapi mari kita berandai-andai. Bagaimana jika bumi benar-benar datar? Bukan bulat. Kira-kira apa yang terjadi ya? Seorang ilmuwan planet dari Caltech University di California, David Stevenson, menyatakan jika sebuah benda kosmik dibentuk menjadi cangkram dan bukan bola, maka benda tersebut harus diputar amat sangat cepat. Sayangnya, perputaran tersebut justru akan menghancurkan bumi sebelum benda berbentuk cangram terbentuk, karena planet ini akan hancur menjadi partikel-partikel kecil. Menurut Maxwell, untuk membuat bumi menjadi pipih seperti dalam bayangan para Flat Earp dan tanpa memutarnya dengan sangat cepat, dibutuhkan keajaiban dan sihir. Bagaimanapun, bumi yang rata tidak akan bertahan lama, karena dalam beberapa jam saja gaya gravitasi akan menekan bumi kembali menjadi bulat. Gravitasi secara merata akan menarik semua benda dari berbagai sisi dan kemudian membentuknya bulat seperti bola. Jika gravitasi hilang, maka segala sesuatu yang ada di bumi dengan cepat akan berhenti. Demikian pula dengan atmosfer yang menyediakan penjokong kehidupan bagi meluk hidup. Hal ini dikarenakan atmosfer yang mengelilingi bumi ditahan oleh gravitasi agar terus menempel di atas bumi. Lantas, bagaimana dengan pasang surut air laut? Ini juga hilang, sebab peristiwa alam tersebut disebabkan oleh tarikan gravitasi bulan yang menarik samudera dan menyebabkan air laut secara halus menonjol keluar saat berombak. Bulan pun akan hilang, karena bulan sendiri yang kita tahu dan lihat berada di tempatnya karena adanya gravitasi bumi. Gravitasi juga membuat struktur berlapis di bumi dengan material terpadat yang berada di inti bumi, material yang lebih ringan membentuk mantel bumi, dan material yang paling ringan membentuk kerak bumi. Tanpa struktur berlapis ini, bumi tentu menjadi tempat yang tidak bisa ditinggali. Inti luar cair bumi misalnya bertindak sebagai magnet dinamis saksasa yang menciptakan medan magnet planet. Menurut James Davis, yang merupakan ahli geofisika di Columbia University Lamong Doherty Earth Observatory di New York, jika bumi berbentuk datar, maka pada lempeng tektonik yang bergerak, maka lempeng tektonik akan kaku dan membentuk kerak planet yang tidak akan dapat bekerja. Dan juga bumi dan bulan sama-sama bulat karena alasan yang sama, yaitu memiliki gravitasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.